Yo kata-kata bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kopra Group Hari ini kita berada di Desa Kendal Jolur Kecamatan Talon, Bupaten Blitar, Jawa Timur Ini ada unit carry extra lor Carry extra, ngobosnya gak umum lor Wah, jangan, kayak kobongan lho montarnya lor Saking pinternya yang krumat sendiri ini lor ya Yang sendiri gemblung paling lor ya Wah, juro buliknya yang ini lor Ini ini malah beneran lor ya Rasa merokok Kodo ya, merokok bisa numpah ini Wah, iya, seperti yang ini lor Yuh, 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 yuh Jangan nemenin lor ya lor Oke, teman-teman Ini akan langsung kita operasi lor ya langsung di preteli mawon ini sudah berkali-kali lor kehabisan uli ya ceritanya ini sudah berkali-kali lor jadi ini akan langsung kita preteli aja lor ya kita bobol kita cek ring pistonnya terus hitnya kita cek semua lor kita preteli aja lor alon-alonnya yuk ini durasinya agak lama lor hampir setengah jam tenang lor caranya mereteli yuk ini lor ya titik-titik ini ikon cokoknya kita di demenanya yuk ini lor nyepoti baut ya ikon bongkar-bongkar pada menindak umum nah radiatornya kita lepas juga lor ya karena ini akan kita bobol kita turunkan hitnya sama pistonnya kita cek radiator hidup nih sih lor tenang ya lor pelan-pelan ya yang penting benang ya cocok eh seleksi ini lor rasa dago mulai-mulai bintang ini kipasnya kita lepas lor ya kipasnya radiator kita lepas juga terus ini pulinya juga kita lepas sama timingnya juga kita lepas lor ya ini bautnya kering sab lor sekarang untuk melepas puli sama timing ini juga harus dilepas dulu lor ya tenang ya lor alon-alon ya Hai maku di bawah neng di susu yah eh huh Hai eh lor eh memang caranya ini lho lho pancanya caranya ini lho lho nah sip sip seutoh lho pangerayap bulinnya nah ini juga kita lepas tutupnya timing ini kita topkan dulu lho ya nah ini top 4 temen temen ya nanti ini kita taruh sini aja ini kibis meh pas lho tinggal kita putar sedikit rorah popo lho di putar rorah popo langsung dicepot rorah popo nah kita topet papatnya lho ya ini kurang didik ini kita paskan ini tujuannya lho lho kalau temen temen melepas sendiri harus dipaskan dulu ya topnya nanti kalau saat memasang biar enggak 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 lupa dan enggak lali lho nah ini untuk crank subnya ini ada panai lho nah gila lho nah panai jadi harus pas lho enak titik yang dian lho lho puli ya puli timingnya enak titik harus pas oke lho langsungnya kita lepas lho ya untuk pulinya nah nah ini baru betul masang lho orang yang usah yang bingi ini yang masang kuali lho saat kita melepas kemarin yang carry satunya itu terbalik harusnya memang di dalam tapi kemarin itu ditaruh di luar lho untuk ringnya timing ya nah sip nah ini tutupnya timing ya lho harus di lepas sabar lho ya temang ya ini ini kabel-kabelnya kita lepas dulu aja lho kabel busi ya ini kalau takut lupa memasangnya ini juga dikasih tanda lho ya pas topnya Delco gila perlu di foto, di video juga ada apa-apa lor ini pas top 4 lor ya pada busi yang nomor 4 kodoh lor top sisi ya kena, top 4 ya kena top sembarang ya rapopo nah ini kita paskan nyoba ini ke arah mana untuk rotornya ke arah busi nomor berapa, yang jelas ini ke arah busi nomor 4 lor ya mas lor ya VTE ucol VTE VTE ucol lor lor ini kita kasih tanda lor ya nah biar nanti waktu memasangnya enggak enggak lupa arahnya Delco lor me aneh kalau sudah biasa enggak usah enggak apa-apa langsung dipretelin seperti kemarin enggak enggak apa-apa lor 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 wuhh sempolannya kecepet lor ha 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 ayo aneh langsung kita pretelit daunya kop lor ya daunya hit tenang lor ya rendang rendang roh penyebabnya lor ya masih bagus lor sebenarnya penyebab berasap itu enggak harus mesinnya lor ya bisa jadi bosternya bocor master rim pusat bocor akhirnya minyak rim masuk ke boster nah dari boster terhisap oleh mesin biasanya kalau kejadiannya semacam ini semacam maksudnya semacam minyak rim yang terbakar itu busi nomor 2 lor atau nomor 1 yang sering mati ceritanya lor lor tapi nyoba aja ini kita cek lor ya karena ini memang sering kehabisan uli lor sudah biasa kehabisan uli lor jadi untuk bosternya rim kita tidak curiga tapi nanti akan kita cek juga ini untuk calternya kita lepas lor ya karena ini akan kita bobol tenang lor pelan-pelan ya ini bautnya calter sudah lepas semua lor tinggal kita lepas calternya aja calter ini tandon uli lor ya nah kurang-kurang lor nah untuk kerang bantang ucol dicukil-cukil lor lor ya nah ini memang melepasnya calter ini agak agak susah harus diputar lor karena ada filternya uli ya di dalam ya ada saringannya uli nah wesip ini tinggal heatnya aja yang akan kita lepas nah oke teman-teman ini heatnya sudah kita lepas kondisinya pistonnya juga masih lumayan kalau paknya ini memang sudah pada bocar lor pada kropos ya ini turun mesin 8 tahun yang lalu lor kalau enggak 7 tahun 8 tahun yang lalu baru ini kita buka sekarang ini karena memang sering kehabisan uli sebenarnya kalau enggak terjadi kehabisan uli enggak masalah ini lor kayaknya ya nah gitu lor untuk sekernya juga pistonnya enggak begitu bergoyang lor jani lor masih masih agak sepan ya enggak begitu kocak ini nyoba kita cek yang nomor 1 sama 4 kayaknya sama lor nah enggak begitu kocak ya nah biasanya terhisapnya lewat ini lor jalur jalur booster ini ya enggak begitu kocak lor tapi nyoba aja kita lepas lor ya untuk pistonnya nah ini posisi dari bawah lor ini kita akan melepas untuk piston nomor 2 sama nomor 3 ya kita lepas dulu komornya akep lor nah ternyata metales 6 menur lor langsung aja kita dorong naik lor nah langsung kita dorong naik ini dari atas di anu lor ditambah nih karo kancang memang lor ini untuk yang nomor 3 kita lepas sekalian lor mumpung ada di bawah ini kita lepas akapnya juga ini kita lepas akapnya juga nah kita ke dorong naik lor nah ini oke lor ini untuk pistonnya masih lumayan bagus lor ini kayaknya masih utuh masih bisa dipakai lagi belum terlalu terlalu parah lor ya memang agak baret tapi baret baret ringan ini lor untuk ringnya sudah tipis ternyata lor ya ini untuk filter solarnya filter ulinya filter ulinya memang memang kayaknya macet ini tadi lor ya memang untuk filter ulinya ini kayaknya tadi macet lor dilepas sulit jadi enggak begitu menekan lor ya enggak bisa rapat jadi pantesan ini ulinya naik jadi ini akan kita ganti ringnya piston aja lor ringnya piston aja akan kita ganti ya nah ini memang sudah sudah aus lor sudah tipis lor lor tapi untuk rumahnya ring ini masih bagus lor masih utok belum apa ya belum aus ini kalau ring baru pasti sepan ini lor ini terjadi kocak sedikit kalau ringnya baru ini masih bagus yang penting rumahnya ring ini masih lumayan lor lumayan utuh ini besok akan kita ganti ringnya aja lor ya kita coba cek untuk piston yang lain lor metalnya yang ganti lor nah ini juga masih lumayan bagus untuk pistonnya kekuatannya ini untuk pistonnya piston yang bagus lor jenisnya sama ringnya ya jadi memang awet karena ini terjadi trouble penyebabnya sering kehadisan uli nah ini sepok cek koca lor lor tapi ini kalau pakai ring baru yang jelas masih bagus lumayan ini akan nyoba kita masukkan aja lor ya ke dalam boring ke dalam liner kita masukkan aja untuk ring yang lama nanti kita kasih tau lor untuk pemasangannya pakai ring baru sama ring yang lama selisihnya berapa untuk gapnya lor ya untuk gapnya nanti kita kasih tau lor tenang lor pelan-pelan ya yang penting gena nah ini pistol nah gila lor gap ya maksudnya tempu aneber lor nah gila ini sekitar 0,40 an lor hampir atau 0,50 ya hampir setengah mili hampir setengah milian lor seharusnya cuma 0,20 atau 25 lor yang bagus ya yang rapet untuk hitnya ini sudah kita cek ternyata masih bagus belum banyak terjadi kroposnya lor ya nah ini belum ngembes atau belum bocor lor ya ini kondisi sudah kita kasih bensin pada lubang manipulnya lor itu lor bensin ya nah ini lor semuanya sudah kita kasih bensin ternyata masih lumayan bagus tapi kita curiga juga pada bos klep nya lor jadi kalau bos klep memang bisa menyebabkan berasap kalau bos klep lor ya ini masih belum terjadi rempes lor ya masih bagus tapi ini akan kita cek juga untuk yang sebelahnya lor tapi kalau kita curiga pada bos klep nya ini tetap kita skor temen temen ya tetap harus di skir lagi biar hasilnya bisa maksimal lagi ya pak ini untuk yang eknya lor ya belum terjadi rempes juga lor ya ternyata masih rapat juga wih gampang lor enak ngecek silpa pepnya lor di direk sori rek lor ya mau dideplok sih mau dideplok sih mau dideplok sih mau dideplok sambo gak agak temul lor nah ternyata terjadi rembes juga lor untuk yang bagian ini ya jadi ini akan kita skir aja sekalian sama ganti silklat nah sip tanggah lor memang terjadi rembes ya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh lagi pokok fungsi wabuzio tabel iya 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 berarti menyemprot menguburin jiru busi ganteng lagi Hai besok manis enggak usah ngekor dulu kerasa ngekor deh kucingnya kocak Terima kasih telah menonton